Kita beralih ke informasi lain, sodara video wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati yang sedang membagikan uang ke sejumlah kader PDI Perjuangan beredar di media sosial. Tri Yuli menyebut saat itu ia sedang menjalankan perannya sebagai bendahara DPC PDI Perjuangan Blora. Video amatir wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati yang sedang bagi-bagi uang dalam jumlah besar menjadi sorotan warganet. Wakil Bupati Blora ini membagikan uang pada sejumlah orang berseragam PDI Perjuangan. Tri Yuli kemudian menjelaskan video tersebut diambil pada tanggal 4 Oktober lalu saat Rakerda PDI Perjuangan Jawa Tengah di Semarang selesai dilaksanakan. Sebagai bendahara partai, DPC PDIP Blora saat itu ia membagikan uang hadiah dari DPD-PDIP Jawa Tengah yang akan digunakan antara lain untuk operasional para caleg dan bantuan air bersih. Tri Yuli pun memastikan uang tersebut bukanlah uang negara. Itu uang liwet hasil kami dari DPD mempunyai penilaian bahwa di Blora satu secara kinerja kami partai itu sesuai target. Kemudian yang kedua, kami sudah membuat pos gotong royong caleg-caleg di tiap dapil. Nah dianggap Blora unproble, uang itu sesuai kesepakatan rapat ya, apapun kami itu rapat dulu baru. Nah satu, untuk operasional teman-teman caleg, kemudian isu yang lagi rame di Kabupaten Blora adalah terkait kekeringan. Makanya sama teman-teman dibagikan untuk pengadaan air bersih di ampuan wilayah masing-masing. Terima kasih telah menonton!